PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pada pertengahan 2023, Iran memperkenalkan sebuah sistem senjata baru yang mereka sebut sebagai rudal balistik berkemampuan hipersonik. Rudal ini diberi nama Fatah. Bagi sebagian orang, peluncuran ini adalah kelanjutan alami dari perkembangan teknologi rudal Iran. Namun, bagi pengamat militer, Fatah menjadi sinyal bahwa Iran berusaha masuk ke dalam kelompok kecil negara yang memiliki kemampuan serangan jarak jauh, berkecepatan tinggi, sulit dicegat, dan secara politis memiliki daya gentar tinggi. Pengembangan rudal balistik di Iran sudah berlangsung sejak dekade 18-an, awalnya sebagai respons terhadap ancaman Irak pada masa perang Iran-Irak. Seiring waktu, Iran mengembangkan berbagai varian rudal, jarak pendek dan menengah, termasuk keluarga Fateh, 110, dan Sejil. Fatah adalah langkah berikutnya. Sebuah sistem yang memadukan jangkauan menengah, bahan bakar padat, dan kemampuan manuver di fase terminal. Fatah 1 diperkenalkan pada Juni 2023. Lima bulan kemudian, pada November 2023, Iran memamerkan Fatah 2 yang dilengkapi dengan Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk. Dan kemampuan hulu ledak. Fatah 1 menggunakan re-entry vehicle bermanuver, sedangkan Fatah 2 membawa Glide Vehicle yang dapat melayang di atmosfer pada kecepatan hypersonik. Iran mengklaim Fatah memiliki jangkauan sekitar 1.400 km, dengan klaim tambahan bahwa versi tertentu dapat mencapai 2.000 km. Kecepatan yang diumumkan berkisar Mach 12 hingga Mach 15. Hulu ledak diperkirakan memiliki bobot antara 350 hingga 450 kg. Bahan bakar padat membuat rudal ini bisa diluncurkan dengan persiapan minimal, meningkatkan fleksibilitas operasional. Sistem kendali pada hulu ledaknya memungkinkan perubahan lintasan di udara, yang menyulitkan perhitungan intercept oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihan Fatah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kecepatan tinggi mengurangi waktu yang dimiliki lawan untuk merespons. Kedua, kemampuan manuver di fase terminal mengurangi efektivitas sistem anti rudal yang mengandalkan prediksi lintasan. Ketiga, mobilitas sistem peluncur berbasis kendaraan tel mempermudah penyebaran dan penyamaran di lapangan. Secara strategis, Fatah memberikan Iran kemampuan untuk menyerang target bernilai tinggi di jarak jauh, termasuk pangkalan militer atau infrastruktur vital di wilayah lawan. Bagi Israel, ini berarti ancaman yang harus diantisipasi dengan memperkuat sistem pertahanan berlapis, mulai dari Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3. Meskipun namanya mirip, Fatah berbeda kelas dari Fateh 110 atau Fateh 313. Fateh adalah rudal jarak pendek dengan jangkauan maksimal sekitar 500 km dan presisi tinggi. Fatah berada di kategori jarak menengah dengan fokus pada daya tembus pertahanan dan jangkauan yang lebih luas, meski presisinya tidak diumumkan secara resmi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Fatah kemungkinan digunakan dalam serangan Iran terhadap Israel pada Juni 2025. Meskipun rincian teknis serangan itu tidak dipublikasikan secara luas, kehadiran Fatah dalam persenjataan Iran sudah cukup untuk memengaruhi perhitungan strategis pihak lawan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah ada campur tangan teknologi Rusia dalam pengembangan Fatah? Secara resmi, Iran menyatakan rudal ini adalah hasil riset domestik. Beberapa analis barat mengakui kemampuan industri pertahanan Iran untuk mengembangkan rudal jenis ini secara mandiri, terutama setelah puluhan tahun berpengalaman dalam desain roket dan sistem pemandu. Namun, ada laporan bahwa sejumlah ahli rudal Rusia pernah mengunjungi fasilitas produksi rudal di Iran. Belum ada bukti publik yang menunjukkan adanya transfer teknologi langsung. Kemungkinan yang sering dibicarakan adalah adanya pertukaran pengetahuan dalam lingkup kerja sama militer yang lebih luas, terutama karena hubungan Iran dan Rusia semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam konteks perang Ukraina. Bagi Iran, Fatah adalah alat untuk meningkatkan posisi tawar di kawasan. Keberadaannya dapat digunakan sebagai bagian dari strategi deterens, mencegah serangan lawan dengan menunjukkan kemampuan membalas serangan jauh ke dalam wilayah musuh. Bagi Israel, ini berarti menambah tantangan dalam mempertahankan keamanan udara. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, kehadiran rudal berkecepatan tinggi dari Iran menjadi faktor tambahan dalam kalkulasi militer dan diplomatik. Lebih luas lagi, kemunculan Fatah menegaskan bahwa teknologi hipersonik tidak lagi terbatas pada segelintir negara adidaya. Negara dengan basis industri pertahanan yang kuat, bahkan dalam kondisi embargo, tetap mampu mengembangkan sistem dengan karakteristik yang sulit diantisipasi oleh pertahanan konvensional. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.